teman-teman Alhamdulillah selamat datang di kolos saya Khairul Azam Al-Fadizi teman-teman Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di bandara mengantarkan teman-teman PNI kita dan jemaah umroh kita untuk pulang ke Indonesia menggunakan maskapai layan air nah teman-teman hari ini teman-teman kita begitu banyak ada yang eksit mandiri ada yang resmi ingin cuti ada yang nihai dan mereka berbagai macam apa namanya alasan untuk pulang meninggalkan kerajaan Arab Saudi kita tanya-tanya satu-satu nanti kepada teman-teman kita kenapa sebab mereka pulang ya nah guys kita baru saja nimbang bagasi dan disini ada salah seorang anak dari PNI kita yang mau dipulangkan ini namanya siapa nih siapa namanya Muhammad Muhammad Faiz jadi Muhammad Faiz dengan adiknya itu kena rusum guys nggak pulang ini ke Madinah ya pergi ziarah kan ya Masya Allah mantap nanti salamin ya sama Rasulullah ya dia nggak mau pulang salim salim dulu salim dulu nanti om pulang main eh ke Madinah jadi bilang mau ke Madinah karena nggak mau pulang guys kamu nggak pulang ya is pulang nggak nggak ya ke Madinah ya insyaallah Madinah ini adiknya nih adiknya umur berapa nih tak belum bisa jalan belum bisa jalan siapa namanya ini Aisyah Aisyah yang bawa berapa tahun Bu di Arab Saudi 26 tahun subhanallah 26 tahun sudah dapat apa saja itu rumah sudah udah dapet udah mobil belum tanah Alhamdulillah sekarang beliau membawa pulang dua anak PMI kita ya ponakannya sih jadi bapaknya masih disini karena mereka ini disini enggak susah apa ya eh orang tuanya enggak usah kerja lah istilahnya jadi Indonesia dia pengen disekolahin guys biar bisa sekolah di Indonesia tapi dia ini enggak mau pulang cuman kita akalin dia mau ke Madinah terus disini temen-temen kita ada salah seorang PMI kita juga yang jauh-jauh dari damam menggunakan maskapai Lion Air dan disini kita sudah berikan gratis air zam-zam untuk beliau kita tanya-tanya Assalamualaikum gimana kabarnya Alhamdulillah sehat kalau boleh tahu Antum di sininya dimana di Dammam ya terus dari Dammam ke sini naik apa naik bus biasanya kan naik pesawat cuman ya ya biayanya cukup melambung ya jadi kita ikut bus perjalanan berapa jam ya sekitar 1 malam berangkat jam berapa nyampe jam berapa dari sore nyampe mungkin Mekah sekitar subuh subuh ya Oke maksudnya langsung kita naik bus lagi ke jeda Oh ini Antum dalam rangka pulang cuti apa cuti cuti ya cuti berapa bulan ya huru jawadanya itu lima bulan huru jawadanya lima bulan surah cutinya teman-teman lima bulan terus ya antara tiga bulan empat bulan kita Oh cuma berarti cuman estimasinya antum estimasinya mungkin tiga bulan empat bulan cuman cutinya jaga aja aman biar aman ya berarti bisa ngambil lima bulan bisa apa harus enam bulan nggak berakhir lima bulan Oh oke 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 sebelum igomah berakhir sampai situ aja yang ngambil cutinya gitu terus kalau boleh tahu antum dari daerah mana Indok Indonya mana di Lombok Lombok Masya Allah orang Lombok kerja sebagai di restoran Oh restoran bocorannya dong kerja sebagai restoran di Arab Saudi berapa Iya biasanya sih kalau di restoran itu tergantung sih maksimalnya itu kalau kerja biasa kalau kita-kita inginkan biasa sepuluh lima ratus nggak ada ya tergantung sih ada basisnya tapi ada basis ada overtaminya juga enggak tanya juga ada Masya Allah Alhamdulillah Oke Mas Bro semoga selamat sampai tujuan Amin makasih atas kepercayaannya jauh-jauh dari damam tetap ikut tim ahaji guys ini teman-teman yang banyak terjadi permasalahan orang-orang tuh hopernya itu besar ya hopernya besar kemudian bagasinya lebih timbangannya maksimal itu satu koper itu 30 kilo jadi ini lebih dari 30 kilo harus dijadikan dua ya mungkin ini isinya 40 jadi harus dijadikan 15 25 ataupun 30 10 jadi nggak boleh lebih dari 30 kilo itu disatukan dalam satu koper bahkan kalau maskapai saw di airline itu maksimal bagasi maksimal koper satu koper itu 25 kilo gitu teman-teman di punya orang dibongkar sendiri karena barusan mental di check-in nya ya ini ibunya belum mau pulang jadi anaknya dipulangin di rumah insya Allah ini demi anak yang, udah yang terlihat Oke guys, ada sedikit keributan di belakang Jadi ini masalah Masalah apa ini di belakang Kita jadi keribut Mau berantem Sampai saling tonjok-tonjokan Barusan Cuma masalah rapingan saja Mereka jadi ribut kayak gitu Gak ada kerjaan Terima kasih Terima kasih Oke guys, Alhamdulillah sudah selesai juga Kita menghandle jemaah UPRO dan juga Kepulangan para PMI kita Tiba-tiba mau berangkat tes hasil tesnya belum keluar Oke, itu saja mungkin informasi dari bandara teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa kalau ada yang ingin kalian tanyakan Silahkan komen di kolom komentar Atau apabila kalian butuh Alhamdulillah Atau kalian butuh bantuan Bisa langsung hubungi kami di nomor di bawah Oke, sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax